Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray dan hari ini gue akan mereview Anchor Motion Boom Ini speaker yang udah gue cari mungkin dari sekitar 3 bulan yang lalu ya Karena gue melihat stoknya tuh selalu kosong di luar sana Dan mungkin sekitar 1 bulan belakangan ini ternyata dia udah restock kembali Dan untuk harganya gue beli sekitar 1,6 juta di luar pajak Kalau kalian berminat linknya akan gue taruh di deskripsi di bawah Meskipun kalau ditambah pajak ya kurang lebih kalian harus membayar sekitar 1,8 sampai 2 juta rupiah Yang dimana kalau di lokal ada yang jual sekitar 2,3 sampai 2,5 juta rupiah Untuk base price-nya sendiri dulu awal-awal ketika keluar dia dipatok cuma seharga 90 dolar Tapi karena antusiasnya yang begitu tinggi sekarang harganya udah naik ke 110 dolar Gimana dengan performance-nya? Langsung aja kita bahas awal-awal dari sisi build quality dan desainnya Pertama kali gue unboxing Anchor Motion Boom ini sejujurnya gue kecewa dengan packing yang gue terima dari Anchor di Cina Karena ketika gue lihat dusnya itu udah bener-bener hampir rusak ya Dan ketika gue buka dia bener-bener dalamnya tuh simple banget Secara package tuh gak ada mewah-mewahnya sama sekali Atau bahkan bisa gue bilang seperti speaker-speaker murah Dan isinya gak ada apa-apa Untungnya dia dilapisin sama busa yang cukup tebal di dalamnya Jadi ketika sampai di rumah gue Dia bener-bener aman gak ada damage sama sekali Meskipun secara dus ini udah hancur ya Jadi ya gue rasa sih packingnya memang jelek dari sananya Yang kedua ketika gue pegang barangnya Gue ngerasa ini secara build quality Anchor terjelek yang pernah gue pegang Karena gue ngeliat secara material dia bener-bener berasa plastiki banget ya Jadi kalau aja ini bukan brand Anchor misalkan diganti dengan brand-brand China lainnya Dan dijual seharga 500 ribu Gue rasa ini masih pantas karena melihat sisi build quality-nya yang sangat-sangat standar Bahkan kalau kalian lihat disebelahnya ada Eagle Elite XL Eagle Elite XL dengan harga hanya 650 ribu Mempunyai build quality yang lebih baik dibandingkan Soundcore Motion Boom ini Apalagi kalau kalian pegang secara langsung Jadi gue udah cukup kecewa dengan build quality-nya Tapi untungnya dia ngasih sedikit touch yang menurut gue cukup baik Yang sedikitnya paling gak mengobati lah untuk rasa kecewa gue terhadap build quality-nya Misalkan di bagian tombolnya Kita coba nyalain Dan kalian lihat di tombolnya ini tuh kayak ada LED menyala Yang membuat speaker ini secara build quality jadi berasa jauh lebih mewah Hanya dengan hal simple seperti ini Dan di tombolnya ini tuh fungsinya lumayan ya Jadi karena selain membantu buat kalau kalian mengoperasikan speaker ini di dalam gelap Juga untuk chargingnya ketika kalian ngecharge di tombolnya ini akan menyala warna merah Dan ketika full dia akan berganti warna ke warna putih Jadi overall gue cukup suka dengan LED yang berada di tombolnya ini Yang kedua dia masih dilapisi rubber di bagian atas dengan font Soundcore Yang menurut gue itu menambah kesan yang lebih baik Selebihnya sih seperti yang gue bilang ini tetap terasa seperti speaker murahan Dan untuk beratnya sendiri ketika pertama kali gue angkat buat speaker di ukurannya Gue ngerasa beratnya juga ringan ya Kalau kalian bandingkan dengan Eagle Elite XL Juga berasa signifikan lebih ringan Positifnya adalah ketika kalian bawa-bawa secara portable Speaker ini tuh lebih gak membebani kalian Jadi gue sendiri lebih seneng bahwa motion boom ini dibandingkan Eagle Elite XL yang cenderung berat Tapi negatifnya feel murahannya tuh makin kerasa Karena selain bahannya yang begitu plastik begitu diangkat pun beratnya ringan Kita lihat layoutnya Untuk sisi atasnya dia ada tombol-tombol seperti speaker pada umumnya Dan untuk sisi belakangnya dia ada flap karet ya Dan di dalam flap karetnya ini mempunyai input yang sama persis seperti motion boost Jadi dia hanya ada USB 2.0 yang berfungsi sebagai power bank Dan untuk charging portnya juga udah menggunakan USB Type-C Sebenernya biasanya gue gak terlalu komplain sih Buat sebuah speaker yang udah gak ada auxiliary-nya Tapi gak tau kenapa disini tuh gue masih berharap ada auxiliary Karena untuk size yang sebesar ini Auxiliary tuh masih dibutuhkan menurut gue Jadi ketika orang pengen pake misalkan buat speaker laptop atau speaker PC Disini tuh udah gak bisa Yang kedua kalau misalkan kalian pengen pake buat semi soundbar atau pengganti soundbar Disini juga sayangnya udah gak bisa Yang ngebuat speaker ini juga berasa kurang aja dari sisi inputnya Terus untuk spesifikasinya sendiri udah gue taruh di kolom deskripsi Tinggal kalian baca aja untuk lebih lengkapnya Intinya dia ada dua speaker aktif yang berada di sisi depan ini Dan dua ada pasif radiator yang berada di sisi kiri dan kanannya Untuk power outputnya kalau gak salah dia 60W Ada 30W speaker aktifnya ini kali 2 Dan untuk IP ratingnya dia IPX7 Jadi kalian tetep bisa bawa ini berenang Tapi dia belum ada dustproof ya Jadi kalau kalian bawa ini ke pantai atau kena lumpur Ya ini masih bahaya karena ini belum dilengkapi dengan IP57 atau IP67 Terus untuk drivernya sendiri Size-nya ini yang mungkin salah satu yang terbesar Di jajaran line up soundcore Karena ini seperti mini kompo ya Dan drivernya sendiri juga udah menggunakan titanium driver Sama seperti di boost ataupun di motion plus Terus untuk bluetoothnya dia dilengkapi dengan bluetooth versi 5 Tapi sayangnya dia belum support Qualcomm aptX Seperti adiknya motion plus Mungkin ditujukan buat lebih menghemat harga Tapi kalau menurut gue Kalau lebih mahal sekitar 200 ribu aja Gue masih bisa terima kok Kalau ini dilengkapi dengan fitur aptX Karena untuk delay-nya atau untuk latensinya Karena dia gak dilengkapi auxiliary Paling gak kita berharap supaya latensinya sebaik motion plus Tapi sayangnya di motion boom ini Performancenya gak lebih baik dibandingkan motion plus Karena yang pertama dia belum support aptX Yang kedua anchor itu secara performance latensinya Buat speaker-speaker yang belum menggunakan aptX Itu cenderung biasa aja dan gak ada yang spesial Jadi ketika gue cobain untuk nonton film Misalkan di Netflix dan lain sebagainya Gue ngerasa dialognya ada sedikit tertinggal Dan membuat kenyamanan menontonnya itu jadi sedikit berkurang Jadi ya menurut gue greget aja ya Sayang aja gitu buat speaker yang bagus Tapi dia minus di auxiliary Ditambah untuk performance bluetoothnya sendiri Dia gak lebih baik dibandingkan adiknya motion plus When it comes to modern turntables I expected things to be better More clear sounding More lower noise floor You know more detail But overall more musical Higher end Right more money I spend I should get more musicality Well that was not the case When I heard clear audio turntables for example Okay dan ini adalah kualitas dari Bluetooth microphone anchor motion boom Gimana menurut kalian Silahkan kalian lihat sendiri Jarak dari gue ke speaker mungkin sekitar 30-40 cm Dan kualitas suaranya yang lebih seperti ini Kalau speakernya gue deketin Di sekitar jarak 10 cm Akan menghasilkan kualitas suara yang seperti ini Kalau gue lihat dari grafiknya Gue ngerasa untuk output powernya Agak sedikit kecil ya untuk kualitas microphonenya Dan akan gue kembalikan lagi di posisi simula sekitar 30 cm Jadi silahkan kalian lihat sendiri mengenai kualitas suara dari built-in microphone anchor motion boom Terus selanjutnya untuk appsnya Dia memang udah bisa langsung kalian konekin ke apps on core Seperti line up speaker yang baru-baru ya Di speaker anchor semuanya udah bisa kalian konekin ke apps on core Di aplikasinya tersebut juga seperti speaker anchor yang lain Kalian bisa mematikan voice promptnya Seperti unit yang gue pegang ini Jadi ketika kalian mati nyalain speaker ini Dia nggak ada voice-nya sama sekali Dan bener-bener silent Yang kedua kalian bisa memilih preset equalizer yang disediakan sama anchor Dan preset tersebut kalau nggak salah ada sekitar 4 atau 5 equalizer Dan yang ketiga kalian tetap bisa meng-custom equalizer sesuai dengan selera kalian Dan kalian bisa nge-save presetnya kalau nggak salah Sampai 10 preset mirip seperti di motion boost Dan yang terakhir adalah dari sisi baterainya Yang dimana dia mempunyai kapasitas sebesar 10.000 mAh Yang gue cukup salut adalah dari playing time-nya Yang dimana ketika di hari pertama gue nyobain speaker ini Gue nyetel di sekitar 4 jaman Di volume 30-70% Dia hanya berkurang sekitar 20% Jadi dari 100% hanya berkurang 20% Jadi masih sisa 80% Yang dimana kalau gue bayangin Kalau sampai habis gue rasa ini bisa tembus di atas 15 jam Di volume sekitar 40-70% Sebenernya akira sendiri nge-claim dia bisa sampai 24 jam Dan menurut gue angka tersebut tuh bukanlah angka yang mustahil Mengingat hal yang gue coba tersebut Merupakan hal yang baik ya Karena gue bener-bener nggak merasa ini tuh Baterainya hemat banget Dan gue nggak ada masalah sama sekali Dan gue puas banget mengenai performance dari baterai di Motion Boom ini Yang terakhir adalah pasti dari sisi sound quality Seperti yang kalian lihat Di sebelahnya gue udah taruh Eagle Elite XL Kenapa gue taruh Eagle Elite XL? Karena sejujurnya gue nggak menemukan sebuah speaker di tempat gue ini Yang bisa gue bandingkan langsung dengan Motion Boom Karena banyak dari speaker gue tuh udah pada gue jual-jualin ya Sebenernya Motion Boom ini lumayan cocok Kalau gue bandingkan misalkan dengan Onyx 4 Atau misalkan dengan GBL Charge 5 Tapi sayangnya gue nggak punya speaker-speaker tersebut Sehingga gue cuma bisa bandingkan dengan Eagle Elite XL Yang ya kalian tau sendiri lah dari harganya Eagle Elite XL jauh lebih murah Tapi paling nggak bagi kalian yang punya Eagle Elite XL Kalian tau atau paling nggak kalian bisa ngira-ngira Kira-kira Motion Boom ini mempunyai kualitas yang seperti apa Jadi pastiin kalian menggunakan headset atau earphone kalian Langsung aja kita mulai sound sample dari kedua buah speaker ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Asalkan kalian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sayangnya Terima kasih telah menonton Para pesa menonton Terima kasih telah menonton